Hai terlihat nah ini hasilnya temen-temen nah ini hasilnya temen-temen ya ini nota yang kita buat atau struknya kita buat hari ini temen-temen buncinya mau aja dulu ngopak-ngopak maka insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik temen-temen ya jika kalian mempunyai toko atau warung dan sejenisnya ya ingin membuat struk atau nota gampang banget temen-temen ya gampang banget baik yang pertama yang harus kita lakukan kita masuk ke playstore temen-temen ya Oke kita cari namanya kasir pos temen-temen Oke kalau sudah kita cari kita cek ini ya aplikasinya lambangnya seperti ini temen-temen Oke jika sudah terinstall kita buka temen-temen kayak kita buka Nah setelah kita buka temen-temen setelah kita buka temen-temen kita masuk ke Master data ya di sini kemudian data kita barang temen-temen kemudian ini ya ikon tambah di sini nah ini kita masukkan kode barang kode barang bebas ya ini sebagai contoh saja ini nama barang misalkan ya misalkan saya jual disini jual gunting kertas gunting kertas nah ya ini nama barangnya gunting kertas kemudian harga jual ya harga kita jual anggap 5000 rupiah Oke ini sudah 5000 kok temen-temen ya kalau sudah kita simpan nah ini sudah tersimpan ya temen-temen Oke kita bikin tiga temen-temen ya barangnya ini sebagai contoh saja tadi gunting kertas kemudian disini apalagi kertas karton kertas karton ya kertas karton perlembarnya misalkan di sini 7000 rupiah ini sebagai contoh aja temen-temen Oke kita simpan sudah berhasil kita bikin lagi itu baru dua ya temen-temen ya kita masukin lagi misalkan di sini apa ya pisau ya pisau dapur misalkan ya pisau dapur ya kita masukkan di sini nominalnya harganya misalkan Rp15.000 ya Oke kita simpan nah ya sudah tersimpan kita kembali ya temen-temen ya kita kembali Oke setelah kita save ya data kita kita masuk ke transaksi penjualan ya di sini teman-teman kita klik yang tab plus ini Oke kemudian kita pilih akun ini eh akun icon ini Oke nah tadi kan gunting kertas ya misalkan ada yang beli gunting kertas Oke ya dibelinya satu kita simpan kemudian apalagi yang dibeli tadi gunting kertas kemudian kertas karton Oke conteng kemudian apalagi pisau dapur kita contengnya Oke temen-temen ya setelah itu kita masuk disini pembayarannya bayar tunai Oke termasuk kita oke conteng karena sudah bayar tunai kemudian tau kehin setelah itu nah ini ya penjualan yang tadi kita kesini aja nih kebagikan ya temen-temen Oke kita bagikan ke sini temen-temen bluetooth printer ini gratis aplikasinya ya ini ya penampakan nota atau struknya temennya kita rubah aja ininya temen-temen misalkan nama toko saya toko Aida misalkan ya Nah ini ya ini bisa kita edit juga harga dan lain sebagainya ya temen-temen ya Oke kemudian ini kita edit juga ini bawahnya ya temen-temen ya bawah sininya misalkan saya kan toko Aida ya di sini kita mau kasih ucapan terima kasih ya terima kasih ya kemudian enter disini tulis eh eh simpan 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 struk ini sebagai bukti sah sebagai bukti sah sebagai bukti sah ya kayak ini sebagai contoh saja temen-temen ya ini sebagai contoh saja oke sekarang kita print ya temen-temen print kita izinkan kita klik yang ini ya terlihat nah ini hasilnya temen-temen nah ini hasilnya ini nota yang kita buat atau struknya kita buat hari ini temen-temen ya jadi seperti itu temen-temen ya cara membuat nota atau struk buat toko atau warung kita temen-temen ya baik itu saja yang ingin saya bagikan semoga bermanfaat ya temen-temen ya barallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati